Pemirsa ABK asal Myanmar yang tenggelam di perairan Tanjung Solok Tanjab Tim ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan mengapung sejauh 5,5 mil laut dari titik awal tenggelam. Memasuki hari ketiga, Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi korban tenggelam di perairan Tanjung Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kami siang. Korban yang diketahui bernama Tinko 23 tahun ini ditemukan petugas dalam keadaan mengapung dan meninggal dunia sejauh kurang lebih 6,5 mil laut dari titik awal tenggelam. Komandan Tim Sargabungan dapat melaporkan telah mengevakuasi korban tenggelam atas nama Tinko, umur 23 tahun, warga negaraan Myanmar, ditemukan sekitar jarak 12,5 mil pada pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya korban dievakuasi menuju posis mas Kuala Jambi dan diserahkan instansi terkait. Diketahui sebelumnya pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat lalu, seorang WNA asal Myanmar dinyatakan tenggelam di perairan Tanjung Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Korban tenggelam saat menurunkan ramdor, tongkang TP High Clan dari Malaysia menuju Jambi di perairan Tanjung Solok, Kejamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Timur.